Kementerian Pertahanan Ukraina merilis video hitam putih yang menunjukkan dua bola api besar meletus satu demi persatu dalam kegelapan. Letusan itu terlihat diikuti oleh hujan bunga api pijar. Diketahui video itu dirilis pada Sedin 19 September kemarin, tepatnya 19 menit setelah tengah malam. Mengenai hal tersebut, Kementerian dan Perusahaan Nuklir Negara Ukraina Energotom menyebutkan sebagai terorisme nuklir Rusia. Disebutkan pula video itu merupakan serangan rudal Rusia yang meledak, tepatnya di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina Selatan. Serangan itu merusak peralatan industri di dekatnya. Beruntung serangan yang dilancarkan tersebut tidak mengenai tiga reaktor. Dilaporkan rudal Rusia menghantam dalam jarak 300 meter dari reaktor dekat kota Zuznokrans di Provinsi Mykolaiv. Energotom menyatakan akibat ledakan rudal itu terbentuk kawah sedalam dua meter dengan lebar empat meter. Meski begitu reaktor beroperasi secara normal dan tidak ada karyawan yang terluka. Sebagai mana diketahui berulang kali serangan nyaris mengenai PLTN tersebut, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan dalam penembakan yang terjadi di dekat lokasi itu. Sebagai informasi, pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah yang terbesar di Eropa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!